Sampai bisa berapa puluh ribu yang datang kemarin ya? Yang asli 2,5 juta Oh mungkin 2 ribu, salah saya Jadi 2,5 juta orang bisa datang Itu akibat IT tadi ya? Sesedaran itu sudah Simpel ya, jadi akibat IT bisa mengundang banyak orang Daripada kita mengundang misalkan lewat direct information ya Jadi mengundang secara langsung itu Kemungkinannya yang datang memang banyak tetapi hanya yang diundang aja Tapi kalau misalkan lewat media sosial tadi gimana Pak? Jadi bisa banyak Yang seru kan Malaikat kan nyatet kita ya sebetul kan Apa yang kita kelihatan dijatuhkan semua dan semua malaikat Yang menarik kan internet juga nyatet kita kan Kalau kita nge-update status Kecatet Kalau itu Pak Ahok Ngomong Di-cater Videonya di-upload Semua orang lihat Ada transkrimnya kan Mati lho langsung Jadi ada malaikat satu lagi Tapi sorry ini bercanda ya Namanya malaikat digital Itu nyatet amal ibadah kita juga ternyata Jadi apa yang kita lakukan apakah itu baik buruk Kecatet juga Kebetulan ini contohnya yang buruk Akhirnya bisa sampai mempersatukan umat Sampai dua setengah juta orang bisa hadir ke sana Itu dasar banget Kira-kira kayak gitu sih sesuatu sederhananya sih Seperti itu ya Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait media sosial Dampak media sosial dari segi digital Memang ini media sosial memang digital ya Kalau ada yang bertanya sekarang silahkan Angkat tangan Silahkan Ini konten suara saya Rada gini soalnya Empat hari ngasih workshop Tapi sampai suara Ini yang hari keempat? Hari kelima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatannya Saya Pak Rias Dari laku Pertensi untuk berapa Ketika sosial media Saya itu bingung akan satu hal Beberapa waktu ini kan Kejaraan Indonesia itu sempat dihubungkan dengan Aksi namanya mengandalkan partner Yang efeknya sampai hari ini Ada isu yang menyebutkan bahwa Ada upaya Ini malah mungkin agak Agak berbau Segini dikit Ada upaya untuk Mengalihkan status Si Aho Dari tersangka menjadi Si Hunyani Nah Lewat sosial media Ada isu yang menyebutkan bahwa Ada donaturnya dan sebagainya Yang mempersiapkan itu semua Dengan Bombardir sosial media Sampai 2 minggu ke depan Kemudian Dari kita Ada beberapa Ada beberapa orang Yang kemudian Menggagas Isu cyber Permuslim Untuk kemudian Menanggulannya hal tersebut Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah Bagaimana pandangan Bapak terkait ini semua Karena menurut saya ini Hanya sekedar isu Dan saya masih sangat Awang sekali Terkait kebenaran Akan ini semua Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan Mengenalakan Banyak saya Dan mungkin Kawan-kawan yang lain Yang memiliki pertanyaan yang sama Terkait isu ini Terima kasih Bagaimana perubahan Yang bisa dilakukan oleh media sosial Dari isu Satu menjadi isu dua Orang kan seringkali gitu ya Perubah-ubah isu tadi Dan ini bukan hanya Kasus Ahok aja ya Banyak isu Banyak kasus kayak gitu Apalagi sekarang Kita sudah dekat dengan PIN KADA Jadi isu tadi Banyak dilempar Bukan isu kadang-kadang Kadang-kadang jadi fitnah juga Kadang-kadang jadi informasi yang salah Kadang-kadang yang benar-benar Gedein banget Tapi intinya Ada Orang atau sekolah orang Yang pengen Supaya Tujuan dia tercapai Dan yang Ini sebenarnya Sebenarnya kalian Bukan kalian saya nih Kalau mau Tau dunia yang ini yang benar Ini dunianya orang-orang Apa Komunikasi Komunikasi Ini tulisan komunikasi Bagaimana tekniknya Buat pengadilkan isu Dan sebagainya Teknik yang paling sederhana adalah Kita membanjiri media ini Dengan tulisan-tulisan Yang kita mau Jadi ibaratnya gini lah Oh Contoh Misalnya ini Ini saya isi dengan Kopi Warnanya hitam kan Menurut jokit Tulisan-tulisan Artikel-artikel Status-status Tweet-tweet tentang isu yang kita mau Dengan cara itu Si internet Jadi kebanjiran informasi Hal-hal yang kita mau tadi Dan kadang-kadang Ini dilakukan Menggunakan aplikasi Kadang-kadang kita nyebutnya robot Jadi kita kadang-kadang disikat jadi bot Jadi Akut bayangan Akut bayangan Kalau orang-orang IT Sering nyebutnya bot Bot